Tipik Dian Irawati akhirnya membuka hati untuk pria baru dalam kehidupannya. Lantas kriteria pria seperti apakah yang menjadi idaman tipik? Pria manusia, punya rasa cinta. Sudah hampir dua tahun berselang sejak kepergian almarhum suaminya Ustadz Jefri Albuhori yang tewas akibat kecelakaan tunggal yang terjadi di bilangan pondok ini Jakarta Selatan pada 26 April 2013. Tipik Dian Irawati belum terlihat mengenalkan pria untuk menggantikan posisi meliang suaminya. Meski begitu, beberapa pria pernah digosipkan memiliki kerikatan spesial dengannya. Di antaranya pesimetron Henke Kurniawan, lantas benarkan jika pipik mulai bosan dengan kesendiriannya dan berkeinginan untuk segera mencari pengganti ujian. Enggaklah saya bagi mana Allah aja. Saya saat ini cuma ingin fokus aja, fokus sama kerjaan saya, fokus pengen kerja keras buat saya ngebangun rumah yatim saya, fokus ke anak-anak gitu. Kalau untuk urusan itu, saya gak mau tak kabur gitu, tapi ya gimana Allah aja. Kalau Allah udah ngirim, ya Allah gitu kan. Tapi saat ini memang pengennya fokus, fokus untuk perjalanan saya, fokus untuk kerja keras gitu kan. Untuk anak-anak saya, anak keempat loh gitu. Aduh, mereka masih kecil-kecil, masih yang panjang masanya, masih harus membiayai mereka sekolah. Itu yang indah. Saya masih memikirkan itu, biar persikitan untuk, gak ada siapa yang mendekat, gak ada, gak ada. Apalagi saya orangnya sering di luar kan, ada Allah apa, gak ada. Gak ada teman-teman itu, saya paling tahu semua. Saya hari-hari sama Mbak Nana boleh aja, panik-panik aja Mbak Nana. Gak ada, Mbak Nana. Takut kali yang pada mau ngejek, mau ngedeketin kuil. Ibu, empat orang anak ini mengaku masih menikmati menjadi single parent. Meski begitu, ia mengaku sempat kesepian, lantaran dua anaknya Adiba Kansa Azhara dan Abizar Al-Ghifari saat ini sedang menekuni pendidikan di pesantren. Gak susah sih saya nikmatin semuanya. Saya nikmatin jadi ibu, jadi ayah buat anak-anak saya. Saya nikmatin dari saya, kasih penjelasan kepada anak-anak saya bahwa sekarang Umi yang mencari nafkah. Apapun saat kamu mau beli sesuatu, kamu harus lihat ini kebutuhan atau kemauan kamu. Kalau ini kebutuhan, ya Umi ada-ada in. Maksudnya kan namanya Ratu pasti akan diada-ada in. Tapi kalau ini hanya kemauan, jangan. Kamu masih punya ini, masih punya barang ini. Saya lebih kepada anak-anak untuk bersyukur, untuk sekarang kemarin masih ada abih, masih kamu mau beli apa aja. Saya turutin. Sekarang lebih kepada yuk, lebih kepada inilah. Menikmati hidup, bersyukur, yang penting kamu kurang. Dari dulu juga gitu, saya kan tiap hari juga ditinggal mau jidakwah. Cuma malam pas ketemu, ya ajar lah manusiawi. Jadi manusiawi lah pasti, gitu. Kan sekarang tinggal fokus sama yang kecil-kecil aja. Misi kekosongan, yaudah ini sama anak-anak, sama teman-teman, gitu. Disinggung soal Henki Kurniawan yang akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Sonia Fatmala. Pipik mengaku Henki sudah memberitahunya. Meski begitu, Pipik mengaku tak mengenal, hanya diberitahu lewat foto. Lantas bagaimana tanggapan Pipik mengenai hubungan Henki dan Sonia yang terpaut usia cukup jauh. Kok kesangkut sama Henki? Itu kalian aja yang ngeberitainya. Orang kita nggak ada apa-apa. Teman baik. Teman baik, saya. Tapi memang kita teman baik. Saya kenal mereka dari UJ juga, kan. Dari pengajian, terus menyambung silaturahmi, ada proyek. Yaudah, sebatas itu. Dan saya tahu mereka-mereka curhatan, mereka pekerjaan calonnya, siapa tahu. Ya Alhamdulillah, Henki juga bilang mau nikah, ya Alhamdulillah. Karena saya nggak kenal ya, saya nggak kenal. Cuma ya cantik, mirip lah, mah. Belum sih, hanya ngasih lihat fotonya aja. Ini loh, Kak, ini loh, Kak. Gitu, Alhamdulillah. Serius kayaknya Henki, mah. Maka saya nanya, gimana Henki? Insya Allah, Kak, tahun ini kadoin ya, Kak? Habis itu nggak, Kak, ya enggak lah. Tetap nggak, udah kamu aja. Saya juga mau ujah, juga perbedaannya. Saya juga berbeda usia juga, hampir ketahun ya saya mau ujah, ketahun gitu. Ya, apalah, usia gitu. Cuma ya mungkin lebih mematangkan lah, bahwa kita niatkannya apa nikah ini. Nikah ini kan menikah ini karena ibadah kan. Untuk menyempurnakan sebuah ibadah, makanya dengan menikah. Ya, akhirnya si istri sudah punya imam. Sholatnya udah ada yang mimpin. Ya, sama-sama harus diperhatikan. Itulah harus, dengan niatnya apa dulu gitu. Jangan sampai akhirnya, saya bilang tadi juga sama Henki, jangan sampai nanti gagal lagi. Kegagalan kemarin dijadikan sebuah pelajaran. Karena ini ada anak loh. Jangan sampai kan anak melihat kita seperti apa. Sila, ya, 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 ya. Sila, ya, 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 ya. Terima kasih telah menonton